Kali ini saya mempunyai servisan TV Panasonic Dengan kerusakan yaitu gambarnya gelap Padahal untuk OSD nya itu terang Tapi gambar untuk TV nya itu gelap Oke kita akan mencoba dulu Nah ini ya ini OSD nya terang Tapi gambarnya untuk channel nya itu gelap Ini Panasonic 21 in Bagaimana untuk permasalahan seperti ini Kita simak videonya bersama-sama Dan jangan lupa di subscribe, like dan komen Ya Pak Marisa Ini ya TV nya Warnanya gelap sekali ini Ini mesin nya Bagaimana caranya simak terus ya Sampai habis videonya Oke kita cek dulu bagaimana yang bermasalah Kita cek tegangan Di bagian 180 volt Bagian B plus dan bagian menuju ke APL Kemungkinan besar untuk gambarnya itu gelap Kemungkinan besar itu tegangan APL nya Tidak ada Kita cek dulu ya pemirsa tegangannya Ini ya tegangan di 180 volt Kita cek dulu tegang di 180 volt Tepatnya di ELKO 22 mikro 250 volt Ya Pak Marisa Ini tegangannya normal 173,2 volt Sekarang kita cek yang menuju ke APL Ini kita cari APL Ini jalur APL nya Ini ternyata ketegangan B plus ya Pak Marisa Kalau untuk TV biasanya itu APL nya itu jalur ke tegangan 180 volt Tapi untuk Panasonic tipe ini APL nya itu jalurnya ke B plus Ini tegangan APL nya main ini ya Ini min Kemungkinan besar ini Kerusakannya di APL ya Pak Marisa APL nya tegangannya 0 Min 0 Ini di R557 Kita akan cek dulu resistornya gimana Kita lepaskan resistornya Kita cek Resistornya ini Ini tepatnya di bawah dari R kapur ini ya Resistor kapur Ini di bawahnya resistor kapur tepatnya Untuk resistor R557 Kita akan mencabutnya Kita cek dulu Resistornya ini 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 R557 Ini untuk warnanya coklat Merah Orang Hijau putih Ini gimana ini Untuk berapa nilainya ini Kok Saya tidak pernah melihat Resistornya Cincinnya coklat Merah Orang hijau putih Oke Setidak lama-lama Kita mencoba pakai 120 kilo 120 kilo ohm Yaitu dengan warna coklat Merah Kuning Emas Kita akan mencoba Memasangkan Resistor 120 kilo ohm Soalnya Resistor tadi Tidak Gimana ya Saya tidak Tahu nilainya Ini saya mencoba Saja Pakai Resistor 120 kilo ohm Di bagian ABL nya Yang menjalur Ketegangan B plus Simak terus Videonya ya Pemeriksa Biar paham Apabila Mempunyai Masalah TV Panasonic 21 in Dengan Kerusakan Gambarnya Redup Alias Gelap Sementara OSD Masih Menyala Terang Resistornya Ini Di Nilai R557 Untuk Diperhatikan ya Pemeriksa R557 Kita Mengganti Dengan Resistor 120 kilo ohm Dengan Warna Coklat Merah Kuning Mas Setelah Pergantian Resistor Ini Kita Akan Mencoba Tunggu Saja Dulu Oke Kita Cek Tegangan Sudah Diganti 120 Kilo Ohm Kita Akan Cek Tegangannya Kita kita akan nyalakan ini ya yang jalur ABL R557 kita akan cek tegangannya ini tegangannya yaitu 5 volt yang tadinya itu main sekarang sudah ada tegangan gambarnya sudah nyala terang ini ya dengan pergantian resistor tadi gambarnya sudah menyala dengan terang ini ya pemirsa tepatnya di R557 untuk resistornya ini tidak tahu nilainya berapa ini resistor kok tidak bisa dihitung ini oke ya jadi pemirsa apabila mempunyai masalah seperti saya jangan ragu-ragu untuk mengganti R557 nya tadi menggunakan 120 kilo ohm oke ya pemirsa ini TV nya sudah jadi tinggal kita coba lagi ini ya pemirsa sudah normal jadi cukup sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apabila mempunyai masalah seperti saya jadi ilmu ini bisa berguna bagi teman-teman semua oke ya pemirsa cukup sekian saja dan saya ucapkan terima kasih setelah menonton sampai habis video kali ini sampai jumpa di lain waktu